Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Saudi Apa kabar semua teman-teman Mudah-mudahan baik-baik aja ya Video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat teks dari gambar atau foto kita Menggunakan aplikasi PixArt Selain digunakan untuk edit foto PixArt juga bisa digunakan untuk membuat berbagai macam tulisan unik Salah satunya adalah membuat teks tulisan dengan menggunakan gambar atau foto Sebagai warna dasarnya Sebagai contoh disini saya membuat Menggunakan dasar foto Contohnya seperti ini Sebelum kita mulai Alangkah baiknya teman-teman Subscribe dulu channel Saudi Lalu klik lonceng Agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke kita buka aja aplikasi PixArt nya ya Oke setelah kebuka Lalu teman-teman klik ikon plus Lalu pilih Lalu pilih foto apa saja ya dari galeri Terserah teman-teman Kita klik di sebelah kanan gambar Kemudian Klik gambar Lalu klik gambar lagi Lalu klik ikon di sebelah kanan atas Kemudian kita geser fotonya Yang atas pindah ke bawah Dan yang bawah pindah ke atas Selanjutnya kita klik Lagi fotonya Lalu kita klik ikon penghapus Yang ada di sebelah kanan Kita pilih ukurannya Kita fullin semuanya ya Lalu kita klik lagi Ikon kotak Lalu kita klik ukuran penuh Atau layar penuh ya Untuk foto ini Kita hapus Untuk keseluruhan Sampai benar-benar bersih Jika sudah Lalu checklist Selanjutnya kita pilih text Yang ada di sebelah kanan ya Kita klik text Saya contohkan disini Saya tulis Channel Saudi ya Lalu kita pilih fontnya Bentuk hurufnya ya Jadi disini saya sarankan Untuk memilih font yang tebal Agar nanti Gambar yang ada di tulisannya Bisa terlihat dengan jelas Setelah kita pilih Kita atur ukurannya Semaksimal mungkin Kita berbesar Jika sudah Kita klik Yang sebelah kiri Tanda centang Lalu kita klik lagi Tambahkan gambar Nah boleh Masukkan gambar apa Terserah Teman-teman ya Saya contohkan disini Saya pilih gambar ini ya Bruno Tambahkan Lalu kita potong Klik yang sebelah kanan Kita potong terlebih dahulu Jika sudah Kita checklist Lalu kita sesuaikan Dengan Text kita ya Sampai benar-benar Tutup semua textnya Jika sudah Kita klik Padukan Padukan Lalu kita klik lagi Perbanyak Sekarang sudah bisa Kita lihat Gambarnya sudah Menutup Text dengan jelas Kita atur posisinya Biar benar-benar Raffia Oke jika sudah Kita centang Kemudian kita simpan Di galeri Simpan Oke teman-teman Itu saja yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Channel saya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.